Saya rasa kita patut berbangga, kita hanya tersisa 16 pemain, di mana 11 pemain cadangan 5, dari 5 cadangan itu harus ada 2 keeper. Jadi saya rasa rotasinya tipis. Timnas Indonesia menjadi runner-up piala AFFU, 23 usai kalah adu penalti 6-5, 0-0. dari Vietnam di Rayong Provincial Stadium, Sabtu, 26 Agustus 2023. Erik Thohir yang hadir langsung di Thailand mengucap rasa bangganya atas perjuangan para pemain. Menurut Erik Thohir meski dengan segala keterbatasan, timnas nyatanya mampu mencapai final. Erik Thohir pun terharu dengan semangat dan pengorbanan besar para pemain yang rela memenuhi panggilan negara. Meski banyak pemain utama yang tak bisa tampil akibat tak diizinkan klub, tapi pemain yang tersisa nyatanya tampil mati-matian demi kehormatan negara. Erik mengatakan, skuad yang tampil di piala AFFU 23 maupun SEA Games 2023 adalah fondasi awal timnas untuk tampil di pentas piala Asia U23. Menurut Erik, prestasi bukanlah hal yang instan melainkan mesti melalui proses persiapan yang penuh pengorbanan. Piala AFFU 23 ini, kata Erik, jadi bagian dari persiapan panjang timnas untuk meraih prestasi baik di piala AFCU 23 maupun kualifikasi Olimpiade 2024. Erik pun mengajak masyarakat untuk mendukung penuh perjuangan timnas U23 ini. Sebab, kata Erik, timnas punya potensi untuk tampil semakin baik lagi. Untuk para pemain, Erik berpesan tetap membumi tapi selalu lapar akan juara di segala kompetisi. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!